Terkait dengan pertanyaan Pak Yusuf Kuala tentang bagaimana cara mengkritik agar tidak dipopolisikan, kami akan menjawab sebagai berikut. Pertama hari lalu, Bapak Presiden mengumumkan, silahkan kritik pemerintah. Lalu banyak ingin belianya bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi. Apabila masyarakat ingin mengkritik, perlu mempelajari secara seksama, membaca sebaik-baiknya. Pertama, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28E, Ayat 3. Bahwa basah yang dituduh oleh pihak oposan saat ini dipelihara oleh Pak Jokowi adalah relawan-relawan Pak Jokowi yang bahkan sudah ada sejak 2014. Di zaman Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kuala maju sebagai capres dan cawapres. Seperti diketulukan oleh Pak Kwi atau siapa saja, ini tentu menjadi bahagia dari bahaya-bahaya kita semua. Kalau Anda ingin mengkritik melalui media digital, maka perlu membaca dan menyimak Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi karakternya. Ketua benar-benar Pak Jokowi anti-kritik, kita ingin kembali fakta bahwa saat ini tidak satupun orang yang dipenjara karena mengkritik, Tetapi orang yang dipenjara karena menyampaikan hoaks, mempikna, mencacimati, memprovokasi, menghasut, ujaran kebencian, segalanya. Memang harus dipenjara. Perhatikan baik-baik ketentuan pidana pasal 45 ayat 1, yaitu tentang muatan yang melanggar kesusilaan. Maka mereka harus dipenjara. Dan itu bukan karena kritik, tetapi karena ujaran kebencian yang melanggar Undang-Undang. Ayat 2 Tentang muatan perjudian. Ayat 3 Tentang muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Lantas mengapa belakangan ini ini begitu rame isunya? Saya melihat bahwa patahnya jembatan politik kekuasaan dari 2022 menuju 2024 membuat mereka sangat panik. Sehingga dirancamlah strategi politik untuk membangun stigma merebut kekuasaan di 2024 nanti. Dibangunlah opini perlahan-lahan dengan masyarakat bahwa Jokowi anti-kritik, Jokowi otoriter, Jokowi tukang menjara orang. Tujuannya apa supaya nanti siapapun yang didukung oleh Pak Jokowi 2020... Karena kalau kita biarkan mereka seperti ini, apakah kita mau bangsa ini menjadi bangsa yang penuh hoaks, bangsa yang penuh jarak kebencian, bangsa yang barbar dan tidak ada aturan? Ferdinand Hutahayan menyinggung mantan wakil Presiden Jusuf Kala yang menjadi pendamping Presiden Jokowi Dodo pada periode 2014-2019. CK yang mempertanyakan bagaimana cara aman mengkritik Jokowi tanpa dipanggil kepolisian atau ditangkap. Pernyataan dari CK ini membuat Ferdinand Hutahayan merasa heran dan membandingkan dengan 5 tahun lalu saat masih menjabat sebagai wakil Presiden. Pertanyaan ini disampaikan Ferdinand dalam cuitan akun Twitter at Ferdinandheyan3 pada Sabtu 13 Februari 2021. Memangnya 5 tahun yang lalu bagaimana? Tanya Ferdinand Hutahayan. Mantan politisi Partai Demokrat itu juga mempertanyakan sikap dari CK yang kini berubah dan seolah dulu bungkam kini bicara soal cara mengkritik. Ferdinand juga mempertanyakan sikap CK dalam memandang relawan sebagai buzzer. Mengapa baru sekarang ada stigma kalau relawan itu buzzer? Mengapa baru sekarang bicara cara mengkritik? Kata Ferdinand. Politisi asal Sumatera Utara ini mengingatkan CK bahwa pada pemilihan Presiden atau Pilpres 2014, pasangan Jokowi-JK dibantu oleh pegiat sosial media. Selain itu, Ferdinand Hutahayan juga mengingatkan Yusuf kala. Orang yang dianggap buzzer itu sudah ada sejak 2014 dalam kontestasi politik Pilpres. Presiden Jokowi telah memerintah 6 tahun lebih dan Pak CK wakilnya selama 5 tahun, kata Ferdinand. Di sisi lain, dalam suatu wawancara, CK menyatakan bagaimana mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi. Sepertinya pernyataan CK ini ingin mengarahkan opini bahwa demokrasi tidak berjalan dengan baik. Bahwa orang yang sering mengkritik sering dipolisikan. Bukan begitu yang akan dicerna publik. Pernyataan ini sangat licik, seolah-olah CK tak paham antara kritik dan menghina atau hoax. Sama halnya, tidak bisa membedakan operasi plastik ratna serumpahit dengan wajah ponyok karena dikebukin. Apa yang terjadi pada pemerintahan kali ini? Tidak banyak kritik membangun yang diberikan pihak yang berseberangan. Malah cuma nyinyir dan juga seperti menghina seapalagi hoax meraja rela. Dan kita tahu, PKS sering memainkan narasi hoax, nyinyir dan fitnah. Tentu kita masih ingat bagaimana pernah Presiden Jokowi di fitnah bahwa pemerintahannya akan menghapuskan azan. Orang waras pasti bisa membedakan mana fitnah dan mana kritik. Bisa dimaklumi kalau CK ngomong begitu, dia punya banyak kepentingan bisnis yang perlu support dengan kebijakan yang berpihak pada kepentingannya. Namun, kalau tidak terpenuhi, maka narasi-narasi seperti itu dilontarkan. Coba kalau kepentingan bisnisnya terpenuhi, CK akan adem-ayem, enak tenang, bisnis lancar jaya. Sebagian besar politisi melontarkan pendapatnya berdasarkan subjektivitas atau sesuai kepentingannya. Yang kurang licik meramu bahasa celaan atau fitnah dengan menamakannya sebagai bahasa kritik akan mudah tercerat pasal-pasal. Contohnya, politisi semacam Amin Rais, termasuk licik, mencelai Jokowi dengan sebutan Pak Lurah, padahal beliau Presiden. Karena sekret hati, tentu saja hanya celaan yang keluar dari pikirannya. Orang yang benci hanya mengeluarkan kata celaan yang diperhalus, akan sulit menyejikan kritikan dan gagasan yang cemerlang. Kemudian ada Rokigoro, sama saja. Orang-orang seperti ini memanfaatkan skill retorika ataupun logika filsafat untuk meramu cacian sebagai bahasa halus agar terhindar dari ciratan hukum. Jika Presiden Jokowi pada pemerintahan pusat sering mendapatkan hinaan dan disebutnya sebagai kritikan dari para kelompok CK dan kawan-kawannya, tidak demikian halnya dengan Anis. Anis yang jago retorika dan tidak berprestasi, hanya sibuk pencitraan, maka yang bereaksi adalah warga atau netizen yang disebut buzzer oleh tempe. Ini karena Anis tidak dikritik oleh kelompok CK dan kawan-kawannya. Iya, CK kan pengusung Anis, maka kritikan tidak berlaku buat Anis. Inilah dilema yang akan sulit menemukan titik temu, karena nampaknya demokrasi dipahami sebagai kepentingan bisa survive di arena panggung politik. Demokrasi bagi mereka yang haus kekuasaan dan menginginkan bisnis raksasanya terus menggurita, adalah topeng yang mengkelabui rakyat dalam usahanya menguasai banyak sumber daya di negeri ini. Maka jangan heran, opini berselewaran saling bergulat. Mungkin opini seperti ini pun sebagai upaya melawan narasi yang mereka lontarkan. Pemerintah Cokowi butuh kritik yang membangun, bukan celaan, bukan hinaan, fitnah dengan topeng demokrasi. Jadi jelas sebenarnya, mereka yang tak bisa mengkritik tapi hanya mencela dengan bahasa halus demokrasi, pasti sulit memberikan masukan. Karena di benak mereka adalah kebencian, yang timbul karena kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Cokowi tidak menguntungkan. Pak JK tenang saja, polisi gak bakalan manggil orang-orang yang tidak terindikasi melanggar hukum. Polisi hanya manggil sesuai prosedur. Kalau mengkritik dan sangat membangun serta merupakan semasukan yang berharga, tak mungkin dipanggil polisi lalu diperkarakan. Pak JK sebaiknya mengkritik Anis yang telah menghambur-hamburkan anggaran. Banyak kegiatan yang unfaidah, tapi menelan anggaran yang banyak. Kalau Pak JK diam saja, ya lagi-lagi kami bisa pahami. Netizen yang tidak dikoordinir dan tidak mendapatkan bayaran rutin sebenarnya adalah warga yang kritis, lalu dilebeli sebagai buzzer. Kecuali buzzer di masa Pilpres atau Pilkada pastilah ada dan dapat bayaran. Tapi tak bisa dibungkiri, mesin informasi menjadi senjata dalam pertarungan politik. Maka kami paham dengan bahasa Cega dan cuitan novel Baswedan dan cuitan dari Tengkuzu. Ini adalah pertarungan. Pokoknya, kelompok kalianlah yang pertama kali lapor-lapor soal kasus Ahok adalah awal dari kepedihan kalian. Bukan cuma retorika untuk membungkus fitnah dan jelaan, tapi topeng demokrasi dan keadilan kalian gunakan demi kekuasaan saja. So, jangan sok terzolimi, atau merasa paling kritis tapi isinya cuma nyinyira.